Intro Halo Sobatama, mempunyai kitchen set yang bagus, tentu bukan jaminan juga, kitchen set akan tahan lama. Dan awet tanpa kita merawatnya. Merawat kitchen set sangatlah penting jika kita mau kitchen set kita bisa tahan lama serta tidak gampang rusak. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk merawat kitchen set ya Sobatama, perawatan dilakukan tentu untuk membuat kitchen set tetap bagus serta tidak cepat rusak. Anyway, kali ini channel Tama Granit ada tips untuk menjaga kitchen set agar tetap awet dan tidak gampang rusak. Dan ini dia tipsnya buat kamu. Untuk tips yang pertama yaitu pastikan sirkulasi udara di ruangan atau di dapur kita berjalan dengan baik. Sirkulasi menjadi penting di dapur karena ruangan ini selalu menggunakan api dalam setiap kegiatannya. Tanpa adanya sirkulasi udara yang bagus, asap hasil memasak akan berkumpul di ruangan dapur kita dan akibatnya suhu ruangan akan tinggi. Jika ruangan dapur kita tidak adanya sirkulasi udara, Sobatama bisa menambahkan dapur kita dengan cooker hot atau penghisap-sat agar ruangan tidak pengat. Yang kedua adalah kondisi dapur harus selalu kering dan juga selalu bersih. Dapur identik dengan aktivitas memasak yang sering mengundang kotoran, Sobatama. Akan tetapi, hal tersebut idealnya mesti akan kamu hindari ya. Setelah masak, ada baiknya kita harus lekas membersihkan berbagai area kitchen set kita nih, untuk menghindari keadaan basah atau lembab. Perabotan di dapur, sebaiknya juga kita harus menjaganya agar tetap kering nih. Selain itu, membersihkan dapur setelah saat kita memasaknya juga sangat penting sekali, agar menjaga dapur kita tetap bersih dan juga yang pasti tidak bau ya, Sobatama. Tips yang selanjutnya yaitu bersihkan dapur atau kitchen set kita secara rutin dan juga bertahap. Nah, membersihkan secara rutin dan bertahap tidak kalah penting nih, jika intensitas membersihkan kitchen set kita tidak rutin, Sobatama pasti akan kerepotan sendiri nih, karena proses membersihkan dapur atau kitchen set kita kalah akan lebih berat nih. Lebih baik, kita membersihkannya secara rutin setelah kita selesai memasak saat di dapur ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kotoran-kotoran di dapur tidak menempelah secara lama dan kita bisa membersihkannya dengan mudah. Untuk tips yang selanjutnya yaitu mempunyai saluran air yang berfungsi dengan lancar. Di kitchen set, kerap kali kita tahu kan saluran air yang biasanya digunakan untuk membersihkan yaitu perabotan dapur seperti piring, gelas, dan alat mengasak lainnya. Nah, mempunyai saluran air yang berjalan normal juga merupakan langkah perawatan yang pertama. Karena, jika saluran air bermasalah, tentu akan memunculkan aroma yang tidak sedap di area dapur atau di area kitchen set kita. Dan mungkin itu tadi ada beberapa tips buat kamu nih sobat Tama untuk merawat kitchen set dapur kita, biar awet dan juga tidak gampang rusak nih. Dan nantikan video-video kita yang lainnya, dan terus dukung channel Canda Tama Granit dengan like, komen, share, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Terima kasih telah menonton!